Sebelum mendaftar, kami serahkan dulu. Kami mohon untuk segera daftar kepada Sekretariat, ya. Sekretariat itu telah menjalankan. Tapi untuk kelancaran lebih awal, kami minta pada fraksi PDIP untuk berbicara duluan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi 8, Bapak Menteri Sosial, Pak Wakil Menteri, beserta jajaran, selamat petugas mengawal angka kemiskinan. Semoga nanti akan sesuai dengan apa yang menjadi visi-misi Presiden dengan astacitanya itu. Kalau kita lihat, pengalaman dari Pak Menteri ini adalah kemarin jadi wagub, kemudian jadi bupati. Di daerah pasti menjadi koordinator sebagai penanggulangan kemiskinan. Tentu sangat paham sekali terhadap masalah-masalah kesemiskinan yang ada di daerah. Nah, memang dalam tahun anggaran di 2025, karena program yang dianggarkan itu adalah program yang sudah dibuat oleh kementerian sebelumnya. Sehingga anggaran yang dibuat itu, itu harus menjalankan sesuai dengan kesepakatan. Daripada waktu itu DPR bersama dengan kementerian maupun APBN tahun 2024 yang direncanakan di 2025. Nah, tentu ini hanya memperbaiki bagaimana nanti agar program-program yang direncanakan akan lebih baik. Nah, terhadap program-program yang tentu kami akan memberi masukan, karena kami merasakan betul, kami dari PD Perjuangan bagaimana jangan sampai program-program yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan itu, ini dipakai kepada unsur politik, apalagi sekarang pilkada. Karena kita tahu, sekarang lagi pilkada sangat rame-rame, ujung-ujungnya kalau itu dikasih sembako dan sebagainya itu akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti memimpin yang terbaik di masing-masing daerah, baik bupati, kemudian gubernur. Maka dari itu, jangan sampai nanti hal ini yang menjadi terulang. Karena kita nanti akan memberikan warisan yang tidak bagus bagi demokrasi dan bagaimana kita akan mengentaskan kemiskinan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi masalah klasik. Dan kami, kebetulan kami cukup pengalaman dari DPRD Kabupaten, berapa periode DPR Provinsi, sampai DPR RI juga berapa periode, itu masalah data validasi tentang data kemiskinan itu. Sampai saat ini belum ada data yang menyatakan bahwa itu valid. Walaupun itu sudah ada perubahan-perubahan dengan program-program yang dilakukan oleh kementerian sebelumnya. Kita lihat sekarang datanya banyak sekarang dihapus tentang orang-orang yang mendapat program PKH dan hanya bersifat sepihak karena itu keterbatasan anggaran. Sehingga tidak melihat bahwa orang itu mendapat yang layak dan tidak. Itu terjadi di lapangan. Saya kira Pak Menteri ini sudah tahu persis, kan seperti itu. Dan kedekatan kepada pemimpin di tingkat yang paling bawah, seperti Kepala Dusun, RT, Kepala Desa. Sehingga mereka itu siapa yang dekat ataupun ada keengganan dari pemimpin yang tingkat di bawah itu untuk memperbaiki database. Sehingga ini yang menjadi PR yang nanti harus diperbaiki. Karena kalau tanpa database, tadi kami sudah lihat di sini adalah dalam satu data, tidak diperbaiki ini tidak akan mendukung bagaimana kesuksesan daripada pengintasan kemiskinan tersebut. Sehingga inilah nanti harus diperbaiki tentang pendataan ini. Sehingga betul-betul program yang nantinya dicanangkan dengan anggaran yang begitu besar dan tujuan yang sangat mulia sekali ini dapat dicapai. Dan kami belum melihat detailnya secara rinci, nanti mungkin akan dalam rapat-rapat berikutnya, apa yang akan dilakukan. Waktu Burisma kemarin dia itu ada terobosan, dulus datanya itu kan per periode 6 bulan, tapi itu satu hari dengan sistem online bisa dirubah. Nah itu sudah cukup bagus. Mungkin harus ada terobosan juga. Nanti Bapak Menteri untuk berserta jajaran untuk memperaiki database tersebut. Sehingga betul-betul nantinya program yang dicanangkan itu bisa tercapai. Yang kedua, kalau kita lihat pengalaman, termasuk kami juga di dapil kami, kalau hanya memberikan sekedar sembako dan itu bersifat sementara, itu tidak akan bisa mengentaskan kemiskinan itu. Sehingga itu akan menjadi beban terus. Dan tadi sudah disampaikan, akan membuat mental mereka menjadi mental pengemis. Mental yang minta-minta. Sehingga sekarang jujur saja, proses demokrasi kita, pemilu ini dipengaruhi betul dengan apa yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Ini kan tidak sangat tidak bagus. Dan negara kita adalah bukan negara seperti itu. Kita adalah negara pejuang. Kita negara yang bergotong-royong. Maka dari itu, ini harus ada terobosan, pengentasan kemiskinan. Salah satu itu adalah dalam proses pendidikan. Kami juga dilihat program hasil terbaik, cepat, yang dibuat ini sangat bagus. Terutama di poin keempat, kami lihat. Membangun sekolah-sekolah unggul, terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Di Bali ada namanya sekolah Bali Mandara. Di Jawa Tengah juga waktu dipimpin oleh Pak Gajak ada sekolah. Dan ini sangat luar biasa mengentaskan kemiskinan. Waktu itu, ini ada salah satu PT Sampurna, mohon maaf kami sebut. Dia itu ingin membantu orang miskin, kemudian membuat sekolah, mengasramakan, kemudian akan melanjutkan pendidikan sampai tingkat menengah, kemudian melanjutkan sampai tingkat pengguruan tinggi, kemudian diterima, dikerjakan. Dan itu luar biasa sekali untuk mengentaskan kemiskinan. Mereka diasramakan dan hampir 95% adalah orang miskin. Mereka yang tidak bisa baca, mereka hanya tinggal di gubuk-gubuk, itu ditampung semua dan itu outputnya sangat luar biasa. Diterima di beberapa program, baik di militer, di kepolisian, maupun perguruan-perguruan tinggi. Dan itu adalah penyebab ketika mereka sudah selesai, sekarang diterima itu, kemiskinan di keluarga itu bisa diatasi. Nah maka dari itu, ini harus direalisasikan. Memang kami lihat, kami belum lihat juga detail berapa yang akan dibangun, apakah tiap kabupaten bisa dibangun satu, sekolah, seperti itu, ataupun hanya belum untuk sampel. Nah ini yang kami belum lihat, karena masalah anggaran, memang kami tadi sampaikan dari awal, kami yakin ini karena menjalankan program sebelumnya, tentu ini tidak akan maksimal. Tapi ini menjadi program hasil terbaik, ini harus ada perencanaan. Sehingga outputnya nanti itu biar bisa jelas untuk mengatasi. Nah kemudian yang ketiga, kalau kita dulu dengan menggunakan parameter 14 karakter kemiskinan, susah ditemukan di lapangan. Seperti contoh mereka itu, atapnya ilalang, kemudian tidak diplester, kemudian lantainya juga tanah, sangat susah sekali. Tentu makin ke depan ini, ini adalah harus ada suatu penyesuaian tentang karakter kemiskinan itu sendiri. Seperti contoh, sekarang kan kemiskinan itu tidak hanya dalam hal bentuk, tapi orang itu setelah bekerja, mereka PHK, ataupun sakit, mereka jadi miskin. Nah, tentu ini yang harus diperbaiki, apakah sudah relevan dengan 14 karakter kemiskinan yang dibuat oleh kementerian, itu mengatakan bahwa orang itu miskin. Bisa jadi orang itu miskin baru. Termasuk juga mengatasi tentang kemiskinan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan itu kalau mengalami kemiskinan itu jauh lebih parah. Mereka karena satu, harus pertama adalah pendidikannya mahal, kemudian biaya hidup lebih mahal, tapi kalau di pedesaan, itu masih bisa dengan uang yang mungkin untuk beli beras saja, yang penting ada beras masih bisa cukup makan, tapi kalau di perkotaan itu kan sangat berat. Sehingga ke depan ini jangan hanya berpikir hanya kemiskinan yang ada di pedesaan, tapi kemiskinan perkotaan itu harus betul-betul menjadi program yang menjadi prioritas. Apalagi tadi disampaikan, kelas menengah di Jakarta ini sudah mulai menurun. Dan ke depan, kalau terjadi depolasi sekarang terus-menerus seperti ini, itu kelas menengah itu akan menurun terus. Banyak juga sekarang pabrik-pabrik sudah tutup seperti Seritek dan sebagainya. Itu pasti akan nanti mengibatkan kemiskinan yang baru. Nah, maka dari itu inilah kami menginginkan nanti ke depan agar program-program yang nanti dicanangkan, apalagi kami yakin Pak Menteri sudah tahu betul, makanya diangkat menjadi Menteri pasti sudah pengalaman betul bagaimana berhadapan dengan masyarakat miskin ini. Tentu program-program yang real untuk mengataskan kemiskinan ini dapat diprogramkan selanjutnya. Sebagai awal, hanya sekian saja. Sekali lagi kami tekankan, untuk hal-hal yang menyangkut Bansos dan sebagainya itu harus berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemensos. Jangan berdasarkan data pesanan ataupun kepentingan politik. Karena kami lihat waktu kemarin itu Kemensos tidak dilibatkan, tapi tiba-tiba ada ujung data yang begitu besar melebih apa yang dimiliki oleh Kemensos. Sehingga ini kan tidak akan bagus ke depannya dan terutama mental masyarakat kita itu menjadi sekarang dikit-dikit harus terutama kita jujur saja. Kita menjadi anggota Dewan ini, teman-teman juga di semua dapil, pasti sekarang ini harus mempersiapkan apa namanya seperti sembako dan sebagainya. Nah, tidak saja kepada orang-orang miskin, orang-orang tertentu juga yang mereka itu hanya meminta apa yang mendapatkan secara gratis. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bagus bagi dunia demokrasi dan juga mental masyarakat kita. Saya kira itu bukan karakter daripada Indonesia. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.